di semua segmen dosa kan ada kelas atas misalnya racon-cocok nganti mata ini kelas atas tapi yang ngerasainya itu kelas ringan senang membedakan Zino kelas berat tapi tidak ada kelas ringan itu bisa bawa-bawa itu baru kayak ngeduhi yang gede yang cilik di Sepuro jika kamu intas Tani Bu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kafir angkum saya adik saya tidak percaya Allah itu ada kelas ringan dan ini menguntungkan itu ada kelas ringan pokoknya ngerasainya ngaduhi yang gede yang cilik di Sepuro tapi pertanyaannya dari Fatul Muq'in masalahnya yang cilik itu terus kandung gede kan tidak ada cilik akumulasi ini kan gede makanya Rasulullah pas ngerang wakil sempat ngerasainya dari Nabi itu ada gunung dari Dawe Nabi tidak mengerti ya Rasulullah gunung gede ini itu ada butiran pasir cilik jadi kalau dosa-dosa cilik-cilik sudah dibutiran pasir saya sudah jadi termasuk Rasulullah paswan pengiran itu yang ada di Mahsyar itu Nabi Allah Ya Rabbi ini 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 artinya gini ya orang membiarkan Quran itu macam-macam ada yang membiarkan secara kuliah dibiarkan total diabehkan bahkan tidak diyakini kalau itu Kalamuwah tidak diyakini sama sekali itu sebagian Allah wahyu sebagian Allah Kalamuwah itu kafir berarti kafir tulen bener-bener kafir ada yang membiarkannya itu semi agak iya agak ndak ya iman tapi gak faham gak kepengen faham itu kata sangat dan itu ya muslim tetap muslim tetap mu'min tapi dianggap kasek misalnya contoh gampangnya contoh paling gampang ini kalau kita berbicara ini ini kalau kita berbicara kalau kita berbicara kita berbicara dan berkata Rasulullah Ya Rabbi inakomit takhuthu hadal qur'ana mahjurah bahwa kanjing Nabi mengalah qur'an itu dimarah orang kafir maknanya dimarah orang yukminubih fahadhil ayatu waradhat fil kuffar fahadhil ayatu waradhat fil kuffar al mu'aridina anil qur'an alladhina lam yukminubihi lafiman hafidhuhu minal mu'minin summa nasiyahu dan kauluhu mahjurani waingkana yu'atabu alaihi fil akhira lima waradha man ta'alama al qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu walamiyang durfihi ja'ayawmal kiamatimu ta'alikon biyakulu ya rabdi abdu ghaedha it takhudhani mahjuron iqdi baini wa baina dawe imam sawi sebagai pensarah jalalin dan dawe ini pasti benar saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di bukhori dan saya ajarkan disarang dimana-mana saya ulang-ulang ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang ikrod meninggalkan koran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalam wah tidak menganggap itu sebagai apa kalam wah tapi kalau orang mu'min kayak kita-kita ini mu'min meninggalkan koran dengan arti tidak mengamalkan ya tidak mengamalkan itu muqfaseq 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 itu rasidu kadang-kadang karena tu'atnya lebih baik ya tu'atnya misalnya ngerti contoh gampang orang yang ini maniak perempuan tidak zinara gelam tapi tidak mengganggu perapatan di luar orang ayu ngeluh misalnya ya oke orang islam itu mayoritas itu tidak mengamalkan itu kelakuan itu tidak mengamalkan itu nah itu kan dia ini mengerti itu salah cara koran orang mu'min itu orang mu'min itu tidak mengamalkan itu yang mengamalkan yang mengamalkan yang mengamalkan yang mengamalkan dan menjaga dari zinara separuh sukses misalnya tidak zinara sukses tapi tidak sukses setelah itu nanti tepat-tepaan tidak mengamalkan tidak mengamalkan tempat ini misalnya di sama islam yang suwi jenggotan semacam-macam hati sepura apa yang yang dikatakan melarat sepura semak laratnya itu kafaroh yang melaratnya itu kafaroh macam-macam terus dia mengalim biasanya dosa terbesar mengalimnya rawaninya karena tidak punya nyali atau punya perhitungan khasewa ngalim itu nanti kena khitab law layan hahumu robbaniyuna wal ahbaru angkaulihimul ithma wa aklihimu sahat maksudnya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran itu biasanya orang ngalim tidak punya nyali karena tidak punya otoritas misalnya kalau di Indonesia tidak berhak punya SK atau apa guberno doli gampang wali kota iya iya hanya berteriak doli haram tapi kan tidak di otoritas bubaro maksudnya wali kota ini tidak WSK menganggap Mamong Peraja bisa bubaro macam-macam di Jakarta ada keramat Tunggak yang bisa bubaro yang bisa bubaro wali kota itu malah BDI orang-orang PKB misalnya itu kan ilmiah biasa biasa itu yang bisa tersinggung itu 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 sudah begitu tapi ulama ini kalah kalah sampai wali kota yang tidak itu taruh saja sama orang yang tidak zina karena didikan ulama mulai sipir mulai kelas TK TPA itu jutaan taruh saja misalnya Mustafa di murid Rompullah ada orang di murid Satus orang yang dididik supaya anti-zina oleh ulama itu hasilnya jutaan mungkin puluhan jutaan dan mereka punya generasi berevolusi anti-zina dan anti-zina nganti mati itu juga nahimungkar karena maknanya nahimungkar itu al-intiha'an ilmungkar pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar itu yang sesali dari orang-orang Mubalek Mubalek itu sering bilang nahimungkar itu kayak bugarodoli tidak seperti itu saja setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahimungkar karena maknanya nahi itu mencegah mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi dan itu ulama kontribusinya besar hampir semua pondok misalnya saya ini saya buka ini saya ceritakan Pak Rum ya Pak Rum saya ceritakan masrum sehingga pondok itu saya tidak bisa teman-teman sehingga ngaji sholat semua teman-teman ini ini umumnya pondok paling tidak kelebihannya pondok pesantren itu satu misalnya ada kesepakatan mentabukan zina mentabukan mentabukan nyolong mentabukan melakukan sesuatu sing asusila sehingga kita punya konsensus dengan tradisi pondok tradisi tpq tpa itu ada konsensus dimana barang buruk dihukumi buruk ini saya tidak bisa membayar tidak ideal contohan ideal dihukumi tidak dilombak menang waris tidak usah begitu tidak usah berlebihan begitu ini penting ini penting kalau atur akan jadi maling juga sama polisi menangkap maling berarti tidak memulai karena malingnya tidak jadi maling tapi jutaan orang tidak maling yang malah tidak pernah maling mergodidiani ulama Polisi tidak menangkap orang yang sudah tahu malam Yonahimungkare sudah tahu malam Ubaran yang doli sudah tahu zina Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cili Dan banyak jutaan orang yang bahkan tidak pernah zina Karena didikannya ulama Mulai menganggap karisma sampai medan-medan Diri alat kelaminan, semacam-macam Itu modelnya rukun Semacam penjelasan Bahkan diantara akidah ahli sunnah Sampai boleh tidak jodok, tapi tidak jodok Rokok sama Ini adalah penjelasan Nah itu Bahkan diantara akidah ahli sunnah Sampai tidak jodok, tapi tidak jodok Mereka yang sukses menghilangkan dosa besar Insya Allah, dosa cili di sepura Misalnya seperti rukun Biasanya penjelasan dengan penjelasan Itu ditulis oleh Allah Meripati rukun dosa Hati ini angin-anggin, tapi tidak berhasil Ditulis terus Ditulis Tapi ini sukses meninggalkan zina Pokoknya aku tidak jodok-jodok Itu akhirnya di sepura Mereka baru kayak meninggalkan dosa besar Misalnya sampai kemudian di tonggok Mereka tidak merasakan dosa Tapi semua di sepura Mereka tidak nyantai tidak mati Jadi di semua segmen dosa Kan ada kelas atas Misalnya Rokok-jodok nganti mati kelas atas Tapi tidak merasakan dosa Kelas ringan Senang membedakan dosa Kelas berat Tapi tidak ada dosa Kelas ringan Itu semua Baru kayak ngeduhi yang gede Yang cili di sepura Jika kamu Intas Tani Ibu Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar Jika kamu menjauhi dosa Saya adik Jika kamu menjauhi dosa-dosa Jika kamu menjauhi dosa-dosa Dan ini menguntungkan Maksudnya Maksudnya kamu menjauhi dosa-dosa Paham ya? Pokoknya Jika kamu menjauhi dosa yang gede Yang cili di sepura Tapi pertanyaannya dari Fatul Mu'id Masalahnya yang cili di sepura Yang cili di sepura Maksudnya yang cili di sepura Ini dari jari Nabi Maksudnya dari Dawei Nabi Sebagai sepura Gunung gede Ini itu menjauhi dosa kebutiran pasir Cili Cili Jadi Masalah dosa orang cili-cili Udah jadi Butiran pasir Itu yang menjadi Gunung Ini tapi Jadi menjauhi dari Fatul Mu'id Kalian Kalian Ini Dibahat Bagaimana Masyati Ambas Masalahnya Akumulasi Masyati ini Tinggi sekali maksiat misalnya, contoh gampang orang melarat lah yang biasa dengan perapatan, maksiat itu siji untuk orang wedok maksiat merasakan orang suka maksiat itu berhasil, maksiat tukarannya berpujuh, maksiat maksudnya, orang suka maksiat itu ya bodoh, kalau orang wedok itu bodoh, melarat suka bodoh, itu enak kalau orang wedok, sombong, menyebelkan orang mengagul dunia itu bodoh nah itu, asal kita bisa menghilang yang besar itu, insya Allah ada kemungkinan besar yang cili ini disekurkan, tapi syaratnya itu tetap cili apa, ya? ya kan, syaratnya itu tetap cili mereka gunung gede ini itu akumulasi kumpulannya butiran-butiran apa? pasir semasa gunung apa? wato sitok itu pasir cili-cili itu ditumpuk sama rame yang jadi apa? gambar boyok, gambar dinosaurus ini kok titik titik akumulasi jadi gambar apa? dinosaurus dan masa mau gambar, gak kok titik sitok maksudnya, gambar dinosaurus gambar mobil tanker kapal tanker tetap kok titik sitok dititik, terus suai-suai jadi gambar gudik, mampu ngebekik kertas sentik, orang bercak-bercak putih jadi gambar, berarti agak bercakap, ya kan? maksudnya tak nifat taat itu orang tahu ngelakuin dosa gede dan orang dilurung yang dosa cili disebut walam yusirru alama fa'al apa? 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 nah orang seperti ini itu gak bisa dikatakan kafir atau murtad hanya khawarid secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari islam berarti ahli sunnah yang tidak mencari bahkan menarik orang khawarid bahkan menarik orang khawarid apa dibanding menarik orang mu'min? eh, dibanding menarik orang kafir saya masih gak ceritakan ini mungkin aku masih percaya kepada Allah saya pastikan ini hadisnya sekali Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir setelah beliau berangkat di Nahru'an itu di Nahru'an ada orang-orang khawarid sholatnya khusyuk raka ruman kalah Sayyidina Ali khusyuk-husyuk sholat, khusyuk-husyuk posok kalah. Tapi mereka itu khawarid. Orang khawarid ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istikhlal. Istikhlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali tidak jadi perang melawan orang kafir, tapi melawan tiang khawarid. Terus aku tidak apal taiknya di Sohaib Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangik orang kafir. Yang bahayanya bagi kita itu Muslim. Sementara saya meninggalkan orang khawarid di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita membunuh kita. Artinya ingatkan, cara logikanya ingatkan. Misalnya kalau musuhan baik orang kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya. Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Itu sangat baik orang kafir. Ini bukan kafir, bukan orang Islam. Jadi tidak rapat. Kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan ini sangat baik. Mereka namanya kita itu Islam. Tapi kalau kita kurang ajar tenang. Kita serang orang kafir itu. Ini sangat baik itu. Mereka memang tidak menghalalkan. Saya tidak menghalalkan. Kenapa. Kalau aku kawarid. Yang kafir itu lumayan. Yang kafir itu tidak rapat. keputusannya ayo nyerang orang islam berarti daerah ini kita juga Islam menghargai musuhi kita ayo serang orang sepertinya manggel dihasil rapatnya dia ngomong orang islam itu paham ya jadi cara saya ngomong rapat yang menghafir dan menghafir itu seneng sih saya seneng menghafir dari itu perkara ini rapat yang menghafir ayo serang umat islam rapat yang menghafir ayo serang orang yang menghafir apa yang menghafir apa yang menghafir apakah orang menghafir karena ini ceritanya ulama itu paling anti oleh orang khawarib karena ada hadis sukses Bukhari muslim sehingga umatku yang menghafir yang menghafirkan yang menghafirkan yang menghafirkan keluar dari islam keluar dari anak panah dari surga kembali yang menghafir yang menghafirkan yang menghafirkan yang menghafirkan ke atas yang masuk islam perkara ini tertarik di ajaran islam kalau khawarib tidak mungkin tertarik oleh kiyah yang dihukumi kafir kiyah ini então, här islam vanof schwarfi hanum dalam hal yang yait si ini Taylor sampai menghafirkan yang emang orang menghafirkan nih katanya yang menghafirkan ceritanya oleh mate leurs maksudnya akan mem decorative hal itu dikritik pengirahan, tapi tetap tidak melepuh ayat ini jadi pahamnya, maksudnya sambandang itu kuduh di musuh dan seru tapi tidak usah musuhnya sampai orang islam, kalau musuhnya yang ringan-ringan, selain dengan buju rasa-rasanan, tongkuk, terus itu juga nyantet atau matanya, pahamnya kalau cocok itu, ya semuanya merasakan kelompok lah, seperti geng geng kecewa misalnya ya misalnya pengurus majit terdepak seperti kelompok anti tamir saya kalau di sini semuanya itu merasakan kegiatan geng, geng geng, geng merasakan nah, caranya bagus itu semuanya merasa dikalal barang haram, merasakan itu barang haram tapi merasa, daripada jadi hidup dan merasakan itu, sementing buatan matanya, disebut apa intas dan ibu, kabah iramatun haonan, anhu, kafir angkum sayyatikun, saya tidak berhasil menghilang hidup yang besar insya Allah, yang cilik sepura, karena ini ahli sunnah, karena jantung orang istighfar tapi tidak mudah hidup yang besar itu yang cilik dilan habis dina, bendil kabah irtu faru soho iru wajah lunduk yukafiru tidak berhasil menghilang hidup yang besar itu yang cilik sampai Allah tidak berhasil menghilang hidup yang tapi mau syaratnya, yang cilik tetap cilik itu, catatannya yang cilik misalnya merasakan sepuluh dina pisang kan sedih, tidak sepuluh dina konsisten seperti kelompok kan oke kalau cilik terus tidak mungkin, kan akumulasinya tetap jadi besar berasak karung ke butiran-butiran cilik nah ini penting kalau peringatkan nah ulama itu harus ngomong gitu terus mulai ini Imam Bukhari dalam josekawan, termasuk babu kitalil khawarid ini babu kitalil khawarid itu beliau pertama mengutip dawe ibn Umar menghentikannya si dina Umar wakana ya rahum syirah rahul gillah ini dawe Imam Bukhari ibn Umar berpendapat alasannya kenapa mereka kalau dia apal persis teke itu Bukhari intolaku ilah ayatin nazarat fil kufar faja'alu halal mu'minin orang khawarid itu senangannya golek-golek sebetulnya ayat itu turun ngkritik orang kafir faja'alu halal mu'minin tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam ya taruh saja masyur begini kita ini kalau ada orang maling kan dipenjara maling itu dipenjara orang zina juga dipenjara misalnya orang pembunuh dipenjara waktu itu terus dihukumnya orang kafir alasannya ini pakai hukum liane hukumnya Allah wa malam yakum bima anzal Allah fa'ulai kehumul kafirun orang yang pakai hukum liane Allah dianggap kafir hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara padahal kita-kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan cuma kita tidak punya otoritas memang maling itu kurakitor ketok tangan tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu tidak efektif tidak manusiawi tidak pernah bilang gitu cuma kita hidup di negara yang tidak motong tangan ya kita bilang biro-biro malingnya rati kaseh Nobel guys ngonotok tapi jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong ada orang ini cerita ada orang Mesir dia sok suci protes yang ini Amrub Nu'as bahwa anda memimpin pertama kali gubernur Mesir itu Amrub Nu'as makanya majid tertua di Mesir ini majid Amrub Nu'as itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar Umar memimpin dari Medina Mesir itu dulu provinsi orang yang di daerah ini adalah Al-Kipti ini apa? Al-Kipti makanya Maria Al-Kipti orang yang di daerah ini Ejibit-Ejibit makanya apa? Kipti ini seorang yang sok suci itu bilang ke Amrub Nu'as kamu itu tidak melakukan perintah Quran di laporan yang Umar hanya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar datang ke Umar bahwa pemerintahan Amrub Nu'as tidak melakukan hukum-hukumnya Allah sama Umar ditanya apa kamu baca Quran min awali hatta akhirihi apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir ya baca ya Amrub Nu'in saya baca apa semua yang ada di Quran sudah pernah anda lakukan? ya sebagian tidak saya lakukan kenapa anda nandunut orang lain melakukan semua kamu sendiri tidak sebagian tidak kamu lakukan belum tidak ya misalnya kalau disuruhkan itu seorang perintah kaji itu seorang perintah uang melarat itu paling melanggar perintah pengeran kaji orang zakat orang ya misalnya padahal itu kaji perintah pengeran zakat berarti tidak seorang perintah bantah kaji manis tato ilaih sabila zakat ada aturan waduh zakat manis tato ilaih sabila rauh zakat itu tanpa syarat tidak kaji ada syarat ada syarat apa jihad ada orang kafir orang arah yang tidak bisa dilakukan maksudnya wa'idhullahum mastatak tuming kuwati wa meribatil khayli tur hibu nabihi aduh Allah orang islam kuat sangking kuat yang menggantarkan musuhi pengeran yuk orang melarat yang menggantarkan musuhi pengeran orang islam ayo maksudnya benar kancing nabi abu bakar api-api sohabat tapi ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan abu bakar orang pati medeni orang kafir abu bakar maksudnya kancing nabi abu bakar islam ya seneng tapi cekrong lega nabi 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 melampau-melampau pasar ukat itu ada tukang geng umar itu tukang geng pasar ukat jadi mereka bisa untuk hadiah untuk menang untuk hadiah menang anak gelut mereka bisa menang untuk menang untuk Nobel untuk hadiah itu nabi mikir mungkin islami islami butuh islami butuh periman makanya mengalih-ngalih di santri memang untuk seneng perkara ini di islami mustafa barang rapati di utenya orang kafir tapi tidak seneng periman orang kafir tidak ada periman musuhi karena orang-orang alim mesti seneng periman rasanya kaget akhirnya nabi Allah maizal islam di umar muka-muka islami ini artinya gini ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan islam tidak ada sesuatu yang sekali ber Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan islam termasuk menghadapi periman bukti ini abu bakar ketika islam orang kafir biasa tetap nyiksa bilal nyiksa macam-macam di umar bagaimana nabi di umar nabi di umar di umar di umar semuanya di umar di umar di umar di umar di umar yang di umar di umar apakah ini akhirnya islam apa yang dilakukan umar islam pertama nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam demikian arqam lah danil arqam Pertama Umar Islam harus protes ya Rasulullah Kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi Yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi Ya Umar saya menakutkan kamu Tidak usah takut ya Rasulullah Saya ini Umar Kenan Kali Nabi di dalam Syed bin Arkom Yaitu Abu Bakar Yaitu Syed Hamzah Dimbarna Yaitu Umar tinggal metu Umar ini Abu Jahal Ya Abu Jahalin kamu tahu Berita hari ini Tidak tahu Saya Umar sudah masuk Islam Kira macam-macam Rasulullah tidak membaca Marani Abu Lahab Apa yang dikaf Itu gantengan orang yang dikaf Artinya gini Kalau Islam tidak memenuhi kebutuhan Islam Tapi kalau preman Kebutuhan Islam memulang wudhu Mulang cara menghilangkan Itu preman rahisa Artinya Itu ada kebutuhan Islam yang tidak diperlukan